Kami no satame ni sae Haniki wo hiru kaesu GOLVEKING Hahaha NANIMONO DA KENENTAINO ZEITE KOI ORA Magician's Red Yobandome Oke teman teman So ini dia adalah Demon Stave Atau Diabe Jambe Teman teman ya Punya Sanji Untuk cara ngedapetinnya Sebenernya gampang gampang Susah sih ya Jadi kalian mesti Pertama kali Itu adalah menguasai si Blacklight Blacklight kan ya Blacklight Kalian harus menguasai Blacklight Itu masternya sampe 125 bener gak emang ya 125 ya Sampe masternya 125 Baru abis itu kalian ngomong ke PUFF Nah PUFF itu kalian bisa temuin Di COCO ISLAND Teman teman ya Gua akan kasih unjuk Ini adalah scene Waktu gua Ngubah si Blacklight Menjadi si Demon Stave Teman teman Ini berarti dari Spring Island Parah N E N E Sampe ke N Sini lah ya Disi ketak sih gitu Oh itu ya Nah ini bukannya Roka ya Bukan Eh beda ya Cocok itu Cocok Aduh nih ada Marin lagi Bener ya Oke 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 Cocok Island ya Tunggu gua mau lihat Oh ada ada itunya Ada jul nih Marin Oke Bentar Kita beli dulu nih Cocok Island oke Namanya kocak banget ya Cocok Island lanjut Oke ini harusnya kita ke atas Ini nih ya PUFF Oke Oke We share the Samroach Oke Contest of our We're going to be 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 Scorch Heart Scorch Heart 126 Mastery Blacklight Dan bawa 50.000 Peli Gampang banget Easy Udah Wuh Ece coy Tapi aktifin Tapi makan stamina Every one second Waduh Demon lag Demon lag dong Mastery harus sampai Berapa 150 Mastery sampai 150 Oke Buset Oke ya itu dia teman-teman Tadi kita udah ngubah Si Blacklight Menjadi Demonstate Rada susah sih Dan Cukup mahal Sih teman-teman Cukup mahal Tapi sebenernya Kalau kalian udah main Delama kayak gue gini ya Udah Ya 50.000an Itu udah Murah lah ya Harusnya lah ya So kita langsung aja Kita showcase teman-teman ya Jadi Kalau misalkan Kalian udah upgrade Blacklight kalian Menjadi Demon Step Dia ada Ada skill Namanya Demon Step Transformation Teman-teman Dimana Kalau kalian pake Jadi kayak gini coy Wuh Gila Gege Gaming Gak 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 Teman-teman udah punya hammer Anda ya Nanti saya juga dapetin Oke Nang aja Ya ini dia teman-teman Gila gigi banget kan Kalau kalian perhatiin Itu dia makan stamina ya Tuh Dia makan stamina terus 2 si per detik Gak per detik sih Makanya dia tuh Apa ya Kayak butuh banget stamina Teman-teman Untuk si Demon Step Ini teman-teman ya Ini makanya stamina gue Sampai 698 Dan gue sampe Bela-belain Gue gak pake Aksesoris Untuk nambah darah cuy Gue pake aksesoris Bunny hoodie ini Untuk Menambah stamina regen Karena Parah sih Kalian butuh stamina banget Kalau pake demon step Buset Dia cek berantem dong Nanti dulu Belum gelar ya Si dulu Si bedul Bener-bener Udah lah Ya ini Eh by the way Ini status gue Kalau kalian mau liat ya Status gue strengthnya 300 Ya karena emang gue Mentokin ke Strength Karena kita main showcase dulu Ini gue devil fruit Gue pake Graffiti Kenapa? Karena Ada satu skill yang Sangat Membantu Gue untuk EVP temen-temen ya Contohnya kayak Graffiti pool nih Kita coba Kita tarik satu orang ya Anda mau kemana? Sini kamu Gue bisa kayak gitu Coy ya Jadi bisa tarik Bisa dorong Kayak begini Kalian bisa Graffiti dominance Kayak begini Ini juga buat Ngestone musuh nih Ini juga lumayan sakit Tiga Walaupun cuma 8 per hit Lumayan sih 8 per hit Lumayan sakit 8 per hit Coy Cuman Tapi sebenarnya Yang gue pake Yang ini doang sih Ini Terus gue Begini Itunya doang sih Yang gue pake Utamanya temen-temen Yang buat Tariknya doang Buat PVP Situ Lebih tepatnya Oke Kita langsung aja Demon Step Transformation Temen-temen ZOOM Mantap Jiwa Ini gue udah full Sokesnya Udah sama Sama pake Haki Temen-temen Jadi damage-nya tuh Udah pake Demon Leg Dan Haki Demon Leg Atau Demon Step Ya sama aja lah Jadi untuk Hitnya Hitnya sendiri Kita coba Hit Mochan berapa Gila 43 guys Dia udah pake armor loh Udah pake armor Pake mask 43 jir Per hit Gigi Geng ngotak sih Emang sakit banget Lalu Si Bedul Cuman 39 Oh udah habis Ini gue udah habis Haki gue udah habis ya Jadi kalo kalian pake Full Haki Terus pake Demon Step Itu damage-nya 43 per hit Coy Makanya gue pake Pull Makanya gue pake ini Karena gue bisa tarik Maksud gue Kombo 1 aja Temen-temen Ini gue Gue kasih lihat lagi deh 1 kombo aja tuh Dia setengah darah Coy Ini darahnya si Si Bedul penuh nih ya Si Bedul darahnya penuh nih ya Kita coba oke Satu kombo Hampir setengah darah Cuy 1 per 4 Gila gak Itu kalo gue kombo Begini lagi nih Sini kamu Gile Itu satu kombo Ini broken sih Kalo buat BPP sih Makanya gue demen Tapi kayaknya gue bakal ganti sih Gue pengen pake pika lagi Anjir Pika enak sekali Buat boss Sumpah ini gak enak banget Sumpah gue kasih tau dari awal ya Kalian pake Demon Step Ini gak enak buat boss Anjir Sumpah Oke kita langsung aja skill pertama Demon Spectrum Temen-temen Itu jadi kayak Ya tembakannya Tendakannya Sanji Kayak gimana sih Kayak begini Itu coba dulu Dikasihkan banget dah Digeprek mulu sih Bedul Nih bentuknya kayak gini coy Demon Spectrum 8 per hit Dan itu 41 Ya bagi 2 Berarti 20 lah ya 20 hit lah ya 1 orang 20 hit Dan per hitnya Berapa 8 ya Lumayan sih Damagenya lumayan sih Dan dia ngebakar Setau gue ya Ngebakar sedikit ya Iya gak sih Ngebakar kan Ngebakar nih Aduh gue gak pake haki Sabar Sabar Udah gak usahlah Skip dulu lah Skip dulu Kita langsung ke skill selanjutnya Demon Flash Aduh bentar gue pake haki dulu Ibu hakiku Pake haki Lalu demon flash Ini kalian masih deket banget Temen-temen Kita kayak teleport Ke belakang musuh tuh Kayak gitu ya Tapi itu mesti deket banget Makanya itu susah buat boss Anjir Itu sebenernya Skill teleport Tapi masih deket But bener-bener Dari sini aja gak bisa nih Anjir Sumpah nih gue coba ya Ini dari sini aja tuh gak bisa coy Nih dari sini Sama aja sih Gue coba dia sama flash Tuh gak bisa coy Padahal jaraknya harusnya gak jauh-jauh banget loh Jaraknya harusnya gak jauh-jauh banget Tapi gak kena Coba ya disitu ya Disitu ya Coba kena gak ya Segitu Coba Enggak Gak Dajul gak Gak kena Coba cooldown gak Coba segini Coba segini Ini kena sih Kalau segini kayaknya kena sih Kalau segini kayaknya kena Kita coba Langsung aja Nah bisa Kalau segitu bisa coy Itu masih pendek banget Iya gak sih Iya gak sih bener gak Masih pendek banget kan Pake combo itu kalian Kombonya kalau kalian pake Graffiti Kalian full Abis itu kalian demon flash ya Baru kalian spektrum Abis itu kalian combo M1 Abis itu kalian bisa langsung Blitz Blitz ini Ini unik banget teman-teman Aduh bentar Mana gue abis coy Bentar ya gue Mati dulu lah Eh gak usahlah Regen gue cepet coy lah coy Regen gue cepet ya teman-teman Ini udah ke simulasi Kalian lagi Di pvp lah contohnya ya Kalian jalan-jalan bentar aja tuh Darah kalian Eh darah kalian Energi kalian tuh udah Langsung ke Regen segitu coy Oke langsung aja kita coba Skill apa tadi Demon Demon Blitz ya Demon Blitz ya Nah ini Ini unik banget Dimana kalian Bisa nembak api coy Jadi ini walaupun melek Tapi ada jarak jauhnya anjir Tapi gak sakit sih Dan ini kalian mesti tahan Teman-teman ya Itu kenapa sih Digeplek mulu Bener-bener Kita langsung aja coba Demon Blitz Nah aduh gue nge-lag coy Ya kayak gitulah Jadi kalian bisa tahan kayak gitu Dan dia akan Menembakkan api Damagenya 15 per hit Teman-teman ya Dan itu ada 5 Ada 5 kali hit Kalau gak salah ya Kita coba lagi deh Kita pastikan lagi Setau gue sih 5 hit deh Total aja Jadi ya 15 dikali 5 ya Sebenernya not bad sih Ini gue pake Pake haki ya Ya 5 5 ya 5 hit kan ya Ada 5 hit Dan itu 15 per hit Ya Not bad sih sebenernya Teman-teman ya Cuman ya Gue jarang Jarang pake itu Karena damage nya sebenernya Kalah banget sama yang lainnya ya Kalah sama yang Demon Spectrum Kalah sama yang Flash Bahkan kalo menurut gue sih Karena itu kalian mesti nahan kan Jadi kalian sebenernya Vulnerable juga Bisa dipukulin orang gitu Oke kita pake langsung aja Ke skill selanjutnya Yaitu adalah Ini yang skill paling gue suka Demon X Drop Tapi Itu musuh kalian tuh Mesti lompat sedikit Lompat deh Cande Lompat dikit deh Lagi-lagi 1, 2, 3 Amat Gak kena Ya gak Waduh Ya kayak gitulah Itu bagusnya buat boss sih Itu bagusnya buat boss Kayak contohnya tuh ya Si kelinci-kelinci hina Itu ntar kita coba oke Jadi tuh kalian Itu ditahan juga Jadi kalian Demon X Drop tuh Kalian tahan juga Sama kayak Demon Blitz Tapi Ketika udah kalian Di akhir-akhir Channelnya Itu dia akan Itu dia akan Kayak nendang ke bawah gitu Bukan nendang sih Apa ya Kayak Luffy Jetstorm Kayak Jetstorm gitu lah ya Namanya apa sih Kalau di Indonesia kayak gitu Kayak Jetstormnya si Luffy lah Pokoknya Iya kayak Jetstormnya Luffy gitu Temen-temen ya Kayak gitu lah Lalu ke skill selanjutnya Yaitu adalah Ini skill Ultimate-nya Tapi gak ultimate-ultimate banget sih Namanya Demonic Sky Driller Dimana ini Jarak jauh kalian teleport Nah ini baru bener-bener teleport Jarak jauh ya Kita coba oke Kita coba ke mochan Dan itu musim mental jauh ya Musim mental jauh dan Lumayan sakit ya Iya mana 120 loh 124 ya Lumayan sakit Lumayan sakit sih Cuman Cuman nih Dia Pental-pental gitu ya Jadi kalian mesti Disrespect Tidak Aku dipukul Pak Lu tidak Ditendang Disrespect 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 Pukul Pak Lu Malah berantem Gila tuh Pak Lu sakit loh 13 Wantep Lu Kena lu Digebuk Lu Digebuk Palu Oke ini kita coba aja Langsung aja nih Gue pengen coba Demon X ya Tuh Tuh Kena coy Itu sakit banget Gila Itu sakit banget Sumpah berapa 10 per hit Tapi berapa kali Coy Banyak banget Itu tadi Itu banyak banget Udah banyak Bzzz 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 Wah ini Wah ini Minta dibandle Kamu ya Saya X drop Kamu Hmm Hmm Anjir itu 20 hit guys 20 hit x 10 Gila sih 200 ditambah Damage rakyatnya 59 Itu sakit Paling sakit sih itu Damage paling sakit ya Demon X drop Coy Kalau kalian ngerti mainnya Jadi itu kayaknya Mesti rada Rada ke depan Gini Dia di bawah tuh Sebenernya bisa kena Cuman rada susah ya Jadi kalian gak bisa Deket banget gitu loh Jadi harus ada jaraknya Sedikit Kayak spektrum lah Spektrum juga kayak gitu kan ya Oke Ya itu aja untuk Demon Step Easy But very powerful Menurut gue Sangat sakit sih Gue sebenernya gak pengen ganti sih Eh dan ini gue gak tau ya By the way Kalau misalnya kalian Misalnya ganti lagi Ganti Rokoshiki Atau ganti Apa lagi Setelah lagi Electro Nah itu dia akan Ngerubah Demon Stepnya lagi Apa enggak Gue gak tau nih Jadi lebih baik Kalau misalkan kalian udah punya Demon Step Yaudah gak usah diganti-ganti dulu dah Gue takutnya ntar kalian udah ganti Terus ganti ke Blacklight lagi Eh Demon Stepnya kalian mesti ngulang lagi Jadi lebih baik ya Kalian tunggu aja lah ya Oh iya ada Fishman Ada satu lagi Fishman ya Fishman tapi katanya Gmbel ya Jadi mendingan sekarang Demon Step sih Kalau kalian mau PvP ya Ini buat PvP gigi banget sih Mau coba PvP gak Atau kita lawan Bunny dulu deh Kita lawan Bunny Abis itu baru kita PvP temen-temen Ini gue tunjukin Kelemahannya Demon Step Yaitu adalah Boss Jujur aja ini Lemah banget sama boss ya Karena Kayak boss itu Susah banget anjir Buat di combo coy Kalian kan mesti combo gitu ya Sedangkan ya Ya aduh Digebuk gue Oh iya Ini party dulu Belum party coy Udah bener oke Yuk let's go Kita coba aja Aduh Wah ini 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 perlu digebuk ya Oke Langsung aja coy Kita lawan Bunny dulu temen-temen ya Gue langsung pake Haki Langsung pake Demon Step Aduh meledak Wah kena bom lagi Bener bener Gue langsung pake Demon X-Dope ya Aduh Wah ini Bunny nya ngeselin banget ya Yang kecil-kecil ya Nah tuh Liat coy berapa hit coy Sadis gak 62 anjir Gila Aduh Aduh ini Bunny yang kecil apa sih Gue langsung aja Demon Drill Demon Drill Bam Gue mentalin ya Tenang gue mentalin guys Ngeselin banget sumpah Gue pake Demon Beast Tapi sayang gitu Demon Mendingan gue pake untuk Demon Spectrum ya Hmm Nah gue pake Demon Spectrum tuh Tuh ya Hmm 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 Oke Oke cuy Oh my god Liat stamina kita udah habis kan Matin dulu Itu kelemahannya coy Staminanya cepet banget habis Anjir Kalian mesti pake stamina regen Kalo gak Kalo gak item buat nambah stamina ya Kita langsung pukulin aja lah ya Ini kalo misalnya kalian lagi rame-rame gitu Lagi ada Misalnya 5-6 orang gitu ya 5 orang lah 5 orang lah Dia pake merah Pake pika Nah udah Itu musuhnya terbang kemana-mana Kalian susah buat aim temen-temen ya Susah banget buat combo sih Dan kalian ya Seperti itu tuh Darah kalian masih banyak Stamina kalian masih banyak Banyak kurangnya sih demon step ini aja Kelebihnya ya buat CVP Ini buat tombol Waduh Susah Kak Boong tuh Aduh Mati deh gue nih Langsung aja coy Mana dia Demon X-drop Mati lu Oke Bam GGWP Mati gue Buset gue diperkosa Membani coy Mati Parah dia Parah dia Nah ini susahnya coy Aduh Ya kalian bisa lihat sendiri ya Itu adalah kekurangan dari Pengguna melee coy Dia harus deket banget Sama musuhnya dan Harus tahan badan ya Jadi darah kalian tuh masih banyak gitu Darah gue kayak 678 Itu kurang banget sih Eh tapi lagi pula nih Ya level gue belum mentok sih Gue naikin dulu kali ya Gue naikin tuh ya Gak nambah-nambah banyak banget gitu Darah gue Oke Ini energi gue masih sedikit banget Mendingan kita tahan dulu ya Tahan kita pake Graffiti Karena kita punya graffiti kan Kita pake graffiti dulu Boom Gak kena Gak bodo amat Bodo amat lah Kita langsung aja Ulti kematian Mana tuh Kena gak sih tuh Gue gak tau tuh Kena berapa damage nya Meteor gue Karena meteor gue ada Cuman 100 doang statusnya Wah ini Bunny nya Ngajak berantem ya Wah Bunny yang ngajak berantem ya Tolong Tolong Wah gue diperkosa Bunny Tidak Mati gue diperkosa Bunny Sumpah Itu dia pengguna melee Kekurangan temen temen ya Jadi Kalian udah bisa Bisa simpulkan dari sekarang Ini bagus buat PvP Parah bagus banget Broken sih Kalau menurut gue sih Kalau buat PvP Tapi buat lawan boss Goodbye aja Atau mungkin gue cupu Atau mungkin gue cupu Makanya ya Gue gak tau juga sih Timur gue kurang sih Kalau buat lawan boss ya Langsung aja Demon drill Terbang anda ke angkasa ya Ke bulan sana Kita langsung aja Spektrum coy Aduh mental Lihat gak Mental kemana-mana bossnya Ngeselin Langsung aja Enggak kena Lepas Goodbye Oh my god Kita coba Blitz aja Blitz Enggak deh Lebih deh Sembilan hit Anjir Oke Sembilan kayak 15 Not bad Lumayan sakit ternyata ya Demon Blitz ya Tapi udah masih 15 gitu Tidak asik Kita Kita combo M1 aja cuy Ingat cuy Kita combo M1 tuh sakit banget Temen temen ya Hilang dong bandinya Nani Oh itu dia Oke Ini combo M1 kita tuh sakit banget Jadi kalian jangan lupakan itu coy Cuman ya memang Rada susah untuk combo M1 ya Oh my god Oh my god Apa-apa Oh iya kok bisa sih Lalalalalalalala Nani Bannya terbang Apaan sih ini Bani Gue langsung aja lah Meteor Strike Pernah gak Oh kena dong Nice Nice Dan dia kebakar sedikit Oke Gue pengen Gue pengen demon Demon egg lagi Karena itu yang paling sakit sih Demon egg Next drop tuh yang paling sakit temen temen ya Langsung aja Haki Langsung aja deketin Aduh Mana dia Demon egg drop Nah aduh Mentala gak tau kemana gue Tolong ibu Hmm Kalau ngelag gak enak temen temen ya Pake demon ini ya Terbang kalian ke udara Oke Tahan dulu Tahan dulu Ini gue gak tau gue bakal dapet apa gak sih Karena Kayaknya demon gue kurang banget sih Walaupun demon kita sakit Tapi kalo on boss Aduh Menyedihkan sekali temen temen ya Ini dikit lagi sih Aduh Aduh Susah loh Mesti pasang badan Ciri kalo pake melee tuh Tuh Badan kalian tuh mesti kuat coy Aduh Dia keluar naik kan Haki dulu Haki dulu Kita pake Skill black leg dulu temen temen ya Kongkasen dulu Kongkasen Hmm Hmm Aduh Gue mau party table Party table Ya inilah kekurangan dari Pengguna Mele ya Hmm Tendang ke udara Party table Party table gaming Gak ngestun dia Gila gak Apa nih Aduh 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 mati gue Oke Help me please I'm dead Dari tinggal lagi Udah kill aja kill aja Mati tuh Kill aja Ya mati deh Ya Kurang banget temen temen Kalo menurut gue ya Untuk Untuk lawan boss sih Parah kurang banget boss ya Itu Kelincinya Digeprek sampe masuk tanah Anjir Gila Gak dapet Gue sedih Wih dapet kah Elo Azam Waduh Eh salah azam Si bedul Ih dapet ya golden Bener Pake Udah set Kok gue gak dapet Dapet tolong ya Tolong Hmm Gue tendang Bentar gue pengen tendang Gue pengen tendang si Bedul dulu Gue tendang dulu ya Tendang ke udara Pake anti-manner key course ya Saya tendang kamu ya Hmm Aduh Dia pake Itu dong Bener No Salah gepet Ayo kita pvp yuk Disini nih Enak nih Pvp nya nih Tuh gue Mendingan gue reset dulu dah Eh tapi gue lagi in combat Anjir Ntar dulu dah Gue regen dulu temen temen ya Regen dulu sebentar Baru kita coba pvp Melawan mochan Oke Udah mulai yuk Ayo guys Jadi Kita langsung aja mulai Pvp antara gue dengan mochan Dia pake pika Kita liat apakah emang ini Bener-bener bagus Apa tidak ya Itung Itu petnya Panggil dulu dulu Bener petnya ya Petnya meresahkan bun Tolong ya Oke Langsung aja coy Kok mau mulai sekarang Go Yang dipukul malas Aduh Buset dah Langsung aja Demon lag Oke Nah ini kita pun label kok Kayak gitu coy Gue gak bisa gakpeng-gapeng soalnya Hmm Tunggu kena Hmm Bam Kok tembus sih Tembus block Oh my god Gue kena Tidak 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 Blitz Blitz Eh kok gue kena damage Oh Waduh Waduh Hmm Darian masih penuh coy Darian masih penuh No What Duh lu minggir gak Bener-bener ya Oh tidak Dia belum pake pika loh Bener-bener Dia belum pake pika coy Aduh Enaknya pengguna pika-pika Loginya Tidak Tidak buat Ah Dikebuk gue anjir Ivo Apa-apain di tepalu Oh Oh Pembat ya Waduh Gak kena gue Tidak Oh Pembat ini anjir Apa ini Ter stunnya tuh loh Oke Oke Gue jauhin dulu Gue jauhin dulu Gue gak punya stamina coy Gue gak punya stamina Tidak gue kabur dulu Kabur dulu gak punya stamina Gak kena Gak kena Oke Wah nih Aduh Kabur dia Tidak Tidak Wah gila Tembus coy Buset Apaan nih Apaan nih Apaan nih Stamina gue tidak Apaan nih Gue digemuk pake palu doang Anjir Stamina kok gak habis-habis ya anjir Gak pake stamina Hah Gak pake stamina Itu gak pake stamina Gak pake stamina What the hell Ope banget anjir What Money Serius Gila Gila Gak pantesan guys Gila Stamina gue tujuan saya gak ada Tolong Oh dia udah emak sih Tapi gak apa-apa tetep aja coy Anjir Gue gak pernah hasil ngurangin dia dong Setengah darah pun Tidak Ini yang bikin GG ini armornya Iya bener sih Armornya OP Jadi itu dia untuk Demon step Mungkin karena emang gue cupu Gue cupu kali ya Tapi emang dia Armornya OP sih Armor tuh emang OP guys Gue Gue sangat rekomendasikan Buat-buat armor sih Kalau mau PVP ya Gue punya armor anjir Makanya damage gue Kayak kecil banget gitu Lo dimocen Darah dia tuh Cepet buat nambah anjir Jadi kalau kalian mau PVP Pasti gak dapet armor ya Tapi emang Ya emang Skill gue belum ada sih Di game ini ya Gue belum melatihan PVP juga Jadi Ya bukan alasan sih Gue emang cupu Ya Bener yaudahlah Oke temen-temen Itu dia untuk Video demon step kita kali ini Kalau menurut gue GG sih ini demon step Tapi untuk PVP doang ya Mungkin lawan boss juga enak Maybe Mungkin kalau kalian jago Cuman kalau gue sih kurang lah ya Kalau gue kurang Buat boss ntar enak Kalau udah satu set armor Oh iya bener Kalau udah satu set armor Mungkin enak ya Buat lawan boss ya Tuh fix pika Gue suruh ganti pika coy Suruh ganti pika Nanti sih Gue bakal ganti pika nanti sih So ya Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat Mocon yang buat Udah ngebantuin gue Channelnya dia ada di deskripsi Kalian bisa langsung cek coy ya Masa kalian gak tau sih Pasti kalian tau lah ya Gue sering banget main sama dia Lalu thank you buat si Bedul juga Walaupun Dia cuman jadi samsak doang tadi ya Jadi samsak doang Yaudah lah Oke teman-teman Like jika kalian suka video ini Dislike kalau emang gak suka Subscribe jika kalian mau Gak disubscribe juga gak masalah Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa subscribe channel Sub indo by broth3rmax